Halo semuanya, welcome to the channel Bismillah, aku Bisa Laurinza Hai guys, apa kabar semuanya Di video kali ini, aku bakal nge-review Jujur mengenai skincare Dari salah satu brand skincare lokal Terbaru, yang baru banget Aku temuin di pertengahan Bulan kemarin, yaitu di bulan Mei By the way, untuk produk skincare yang bakal Aku reviewin itu udah aku cobain Kurang lebih selama 2 mingguan Jadi makanya disini, aku pengen banget sharing ke kalian Mengenai hasil pemakaiannya Dan sekaligus aku juga bakal ngebahas Detail mengenai produknya Nah, untuk produknya sendiri, ini tuh Dari salah satu brand skincare lokal terbaru Nama brandnya adalah Emla Beauty, disini aku lagi Cobain skincare dari mereka yang Paket brighteningnya, yang terdiri Dari 3 produk skincare Sebelum aku nge-review produknya, aku bakal Kasih tau dulu ke kalian, kenapa sih Aku bisa tertarik dengan produk skincare dari si Emla ini Jadi awalnya aku tuh tertarik dengan si produk ini tuh karena dia tuh mengusung dua konsep yang aku suka banget Yaitu dia mengusung konsep natural ingredients dan juga gentle technology Dan setelah itu produk ini juga sudah berbapak M Sudah memiliki sertifikasi halal MOI Sehingga aman banget untuk digunakan Dan ternyata pas aku pake selama dua mingguan kemarin Dia tuh memberikan efek yang menurut aku tuh bagus banget di kulit wajah aku Jadi makanya aku tertarik dengan si produknya Dan pengen banget review ke kalian Oke, aku bakal langsung aja ngebahas Mengenai produk skincare dari si Emla Dan seperti yang udah aku bilang tadi Aku punya paket brighteningnya Yang terdiri dari 3 produk skincare Jadi yang pertama ini tuh aku bakal bahas dari Shooting and hydrating essence tonernya terlebih dahulu Nah, untuk si essence Nah, untuk si essence tonernya ini Dia tuh packagingnya simple banget Dikemas dalam botol Dengan bentuk tabung kayak gini Dan untuk bagian tutupnya tuh dia tinggal diputar aja Terus yang aku suka sih dia Dalamnya tuh ada tutupnya lagi guys kayak gini Jadi ini tuh packagingnya bener-bener rapi banget Dan gak gampang tumpah Kemudian kalau untuk mengenai tastur dari si produknya ini Dia tuh tasturnya cair banget kayak air biasa Dan yang aku suka dari si produknya ini tuh Dia ada aroma-aroma yang fresh Kayak aroma-aroma rose gitu guys Lalu kalau untuk mengenai kandungannya sendiri Dia tuh ada kandungan sodium niouronate Terus ada kandungan aloe vera Central acetica Glycolic acid Niacermate Dan juga poria kokos extra Yang berfungsi untuk menyegarkan kulit wajah Ngelombapin Mengangkat sel kulit mati Dan juga ngebantu mencerahkan kulit Kebetulan hari ini tuh aku sangat sekali belum skincare-an Jadi ini aku bakal sekalian skincare-an juga guys Ini aku pakenya tuh tinggal tuang aja Ke kapas Kayak gini Terus habis itu aku aplikasikan ke kulit wajah aku Kayak gini Aku tuh suka banget guys dengan si essence tonernya ini Karena dia tuh bisa ngebantu untuk mengangkat kotoran di kulit wajah aku Jadi setelah pake si essence toner ini tuh kulit wajah aku tuh berasa yang bersih Terus juga berasa yang lembab dan juga keliatan yang segar gitu loh kulitnya Terus yang kedua ini tuh ada perfect glowing and whitening serum Untuk packagingnya sendiri dia tuh simple banget kayak gini Dikemas dalam botol kaca Dan aplikatornya tuh dalam bentuk pipet kayak gini Dan kalau untuk mengenai teksturnya sendiri Dia tuh teksturnya agak sedikit kental Namun gak terlalu yang kental banget Dia tuh teksturnya kayak semacam gel yang agak watery gitu Jadi untuk peresapannya sendiri dia tuh lumayan cepet banget ngeresapnya Gak lengket sama sekali dan ringan banget di kulit Lalu kalau untuk mengenai kandungan dari si serum ini Dia tuh terdapat kandungan chroma bright, niacermite, bunga sakura Terus ada kandungan jania rubens, arbutin, kolagen, seramite dan juga ada kandungan argireline Manfaatnya bisa untuk mencerahkan kulit, meretakan warna kulit Terus juga meningkatkan elastisitas kulit, menghaluskan kulit Terus dia juga bisa untuk ngebantu melembabkan kulit Sekaligus juga bisa untuk memperbaiki skin barrier Nah kalau untuk mengenai pemakanannya Ini tuh biasa aku pakai pada pagi dan juga pada malam hari ini Biasa tuh aku tetesin aja langsung ke kulit wajah aku sebanyak 3 tetes Terus abis itu ini yang bakal aku ratain Tuh dia tuh teksturnya cepet banget ngeresapnya guys Pokoknya ini tuh teksturnya ringan banget di kulit wajah Dan setelah pemakaian dia tuh efeknya kayak ngelembabin gitu loh Terus juga bikin kulit wajah aku tuh berasa yang halus Dan berasa yang apa sih kayak ternutrisi gitu Tuh keliatan lebih lembab kan Lanjut untuk produk yang ketiga Ini tuh aku punya Ultimate Hydro Moisturizer Dia tuh merupakan pelembab untuk kulit wajah Untuk packagingnya sendiri dia tuh dalam bentuk jar kayak gini Dengan isi sebanyak 30 gram Terus kalau untuk mengenai kandungannya Si Moisturizer itu terdapat kandungan 8x hyaluron Kandungan niacermite Kandungan centel acetica Shooting cooler Terus ada kandungan glycerin Laminaria japonica Terus juga ada kandungan bunga violet Manfaatnya bisa untuk mengatasi peradangan Terus juga bisa membantu mengatasi kemerahan Ataupun iritasi Ngebantu ngelembabin Sebagai anti-aging Menghaluskan kulit Dan juga memperbaiki skin barrier Nah yang aku suka dari si Moisturizer ini Dia tuh ada kandungan shooting coolernya guys Jadi dia tuh bisa Ngasih efek yang seger gitu Di kulit wajah secara alami Sumpah aku tuh suka banget guys Dengan tasturnya Tuh pas dipake ke kulit tuh Berasa yang adem banget gitu loh Terus tasternya juga ini tuh cepet ngeresepnya Dan after pemakaian tuh Dia bikin kulit wajah Aku tuh jadi merasa yang lembab banget gitu Lapan yang seger gitu juga kulitnya By the way Seperti yang udah aku bilang tadi di awal Aku udah pake skincare ini tuh selama 2 mingguan Dan efeknya di kulit wajah aku tuh Bikin kulit wajah aku tuh Jadi keliatan yang lebih cerahan Terus juga berasa yang lembab Dan menurut aku sih dia ngebantu banget Untuk mengatasi bekas-bekas jerawat Yang ada di kulit wajah aku Nah ya aku suka banget dari skincare ini tuh Dia mengandung kandungan yang natural Jadi aman banget untuk digunakan Dia tuh tidak mengandung kandungan alkohol Ataupun juga kandungan fragrance Jadi docok banget nih Buat kalian yang punya tipe kulit yang sensitif Nah mungkin segitu dulu video aku kali ini Semoga video aku kali ini tuh Bermanfaat untuk kalian Yang lagi cari-cari skincare Semoga video ini bermanfaat Dan aku mengingatkan ke kalian Untuk subscribe, like, komen Dan juga share ke temen-temen kalian Dan soal kalian mencobain skincare dari si Emola ini Kalian bisa check link noternya di TheFishimbox Oke guys, see you in the next video Bye-bye